Halo, perkenalkan nama saya Fatima Zulianti, jurusan kimia tekstil dari kelas 2K2 NPM 194233. Di sini saya akan menjelaskan zat warna alam menggunakan ekstrak sabut kelapa dengan variasi ekstraksi panas 30 menit dan ekstraksi panas 60 menit. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas dahulu apakah kandungan aktif di dalam sabut kelapa yang dapat berfungsi sebagai pewarna tekstil. Jadi pada sabut kelapa ini terdapat kandungan aktif yang dapat berfungsi sebagai pewarna tekstil. Kandungan aktif tersebut adalah senyawa tanin. Senyawa tanin ini memiliki ciri yang pahit dan kesat. Dan senyawa tanin ini dapat mewarnai serat salulosa maupun serat protein. Tanin ini merupakan senyawa polifenol yang memiliki struktur yang kompleks dan juga merupakan golongan plafonoid, yaitu turunan dari benzen. Diduga senyawa ini merupakan pigment quinone yang merupakan senyawa berwarna dan memiliki kromopor yang terdiri dari dua bubus karbonil yang berkonjugasi dengan dua ikatan rangkap karbon-karbon. Setelah pigment ini akan mewarnai serat dengan warna hasil akhir coklat yang pudar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sabut kelapa memiliki kandungan senyawa tanin, sehingga dapat berdekatan oleh serat salulosa. Namun tanpa bantuan mordan ataupun elektrolit, maka warna yang dihasilkan akan coklat yang sangat pudar dan tidak akan permanen. Apabila kita menginginkan warna yang permanen, maka dibutuhkan bantuan dari elektrolit ataupun mordan. Pada serat salulosa memiliki muatan negatif jika di dalam air, begitu juga pada zat warna yang memiliki muatan negatif jika di dalam air, sehingga nantinya akan terjadi gaya tolak-menolak dan dibutuhkannya elektrolit agar NA plus dapat menetrakan muatan negatif. Dengan begitu, zat warna alam akan dapat masuk dan terserap pada kain. Nah, kalau interaksi dengan serat salulosa kan penjelasannya seperti tadi. Sekarang kita bahas bagaimana sih interaksi zat warna alam sabut kelapa dengan serat nilon. Jadi, pada serat nilon ini akan cendung netral ketika di dalam air, maka dari itu dibutuhkannya sama setat untuk memberikan muatan positif pada serat, sehingga warna akan terserap dengan baik. Pada penculupan kain dengan menggunakan zat warna sabut kelapa ini, saya menggunakan variasi yang berbeda pada proses ekstraksi. Yang pertama, variasi ekstraksi panas 30 menit dan variasi ekstraksi panas dengan waktu 60 menit. Jelas di sini terdapat perbedaan waktu, oleh karena itu hasil ekstraksi pun akan berbeda. Hasil ekstraksi pada ekstraksi panas 30 menit warnanya akan lebih pudar dengan warna hasil ekstraksi panas yang 60 menit. Seperti ini gambarnya. Jadi, pada larutan ekstraksi panas 60 menit memiliki warna yang lebih pekat, coklat pekat, daripada ekstraksi yang pertama 30 menit. Hingga hal ini juga dapat mempengaruhi warna kain setelah dicelup dengan menggunakan larutan ekstraksi yang pertama ataupun yang kedua. Untuk hasil kain yang sudah diwarnai dengan ekstraksi pertama akan seperti ini warnanya, memiliki warna coklat yang sangat pudar. Untuk kain kedua yang sudah dicelup dengan ekstraksi kedua akan memiliki warna coklat yang lebih pekat. Terlihat perbedaannya seperti ini. Jadi, pengaruh waktu juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir kain. Semakin lama proses ekstraksi, maka semakin pekat juga larutan yang akan dihasilkan dan hasil akhir kain juga semakin tua. Apabila dilakukan ekstraksinya sebentar, maka larutan yang dihasilkan tidak akan sepekat larutan yang diekstraksi dengan waktu yang lama dan hasil akhir kain pun jadi lebih pudar. Pada penculupan ini, saya menggunakan ekstraksi panas dengan suhu 80 derajat dan dua variasi waktu yang berbeda. Selain adanya variasi waktu yang berbeda, saya juga menggunakan garam pada proses penculupan. Di sini berfungsi untuk menetralkan sifat anionik pada serat, sehingga nantinya zat warna dapat lebih mudah untuk berikatan pada inti serat. Jadi, penggunaan garam akan membuat warna pada kain menjadi lebih pekat atau lebih tua. Jadi, garam di sini memiliki fungsi untuk memunculkan warna si kain tersebut. Seperti dilihat dari dua contoh kain ini, pada kain kapas yang diberi garam 1 sendok teh, warnanya lebih pudar daripada kain kapas yang diberi garam 2 sendok teh. Terlihat jelas perbedaan warnanya. Walaupun tidak berbeda jauh perbedaannya, namun dapat disimpulkan bahwa garam ini sangat berfungsi untuk memunculkan warna pada kain. Jadi, seperti itu penjelasan singkat dari saya mengenai zat warna alam menggunakan ekstra sabut kelapa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.